Ini ada pertanyaan nih dari netizen Masya Allah Habib apakah lebih baik Menikahi Orang yang kita cintai Atau menikahi orang yang Mencintai kita Wah ini Pertanyaan berat nih Kalau sebenarnya lo bisa milih ya Lebih baik mencintai Orang, maaf menikahi orang Yang kita cintai dan dia mencintai kita Iya betul Idealnya begitu Tapi ini kan harus milih Kadang-kadang kita cinta dia enggak Kadang-kadang dia cinta kita enggak Kadang-kadang kita cinta dia cinta orang tua kita enggak Gak disetujui Bagaimana Beb Gini, kalau pertanyaannya antara Menikahi orang yang kita cintai Atau yang dia cinta sama kita Betul Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Wabihi nasta'inu ala umuruddin Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya Iwal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi Wa man tabi'ahum bihsan in ilai umiddin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Nabawi TV yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Apa kabar? Ucapkan selamat datang Di episode perdana ini Kita kedatangan tamu spesial Jauh-jauh dari Jawa Tengah Masya Allah Habib Muda Rupawan Tampan dan Dermawan Masya Allah Habib Muhammad bin Anis Tambah lagi Beb, jutawan Amin insya Allah Miliarder insya Allah Amin insya Allah Jutawan dolar maksudnya Beb Oh ahlan-ahlan Masya Allah Amin Amin Hai Muhammad Al-Hafshi Assalamualaikum Habib Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar? Sehat ya Habib Sehat ul afiat Alhamdulillah Sampai jam berapa tadi dari Solo Beb? Semalam 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 Nyampe dari Cirepon Tapi yang nilai Habib udah mulai sering ke Jakarta Udah terbiasa dengan macet-macet Jakarta insya Allah Ya membiasakan diri ya Beb Lebih tepatnya begitu Ya Allah Yang orang Jakarta nih Beb Kesabarannya dua kali lipat Dibandingkan orang daerah-daerah lain insya Allah Kalau sering di jalan Karena memang ujiannya lebih berat Ya Dengan kemacetan tadi itu ya Ya kemacetan ya Allah Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala Lancarkan Amin Permasalahan orang Jakarta Amin insya Allah Ikutkan akhwat pemirsa Nabi TV Yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Habib Muhammad Al-Hafshini Merupakan cucu langsung Beb Ya Dari Habib Anis Solo Ya Masya Allah Ayah saya Hussein Habib Muhammad Bin Hussein Bin Anis Bin Anis Bin Alwi Bin Ali Bin Ali Bin Muhammad Al-Hafshini Masya Allah Masya Allah Apa juga dari Nabi Apa lah Alhamdulillah Anak-Abalin di jalan tadi Alhamdulillah gak salah Habib Anis Habshini Ini Karena khot Permirsa Nabi TV Merupakan salah satu ulama Salah satu ulama yang lumayan berpengaruh di Solo Kalau pemirsa tahu tiap tahun ada hall terbesar di Solo Yang hadir itu bisa puluhan ribu ya Habib Masya Allah Puluhan ribu mungkin Habib Ya mungkin sampai Kalau berdasarkan jumlah kendaraan yang masuk Perkiraan itu pernah ada yang hitung Sekitar 200 ribu mungkin 200 ribu Berdasarkan kendaraan yang masuk Tapi kan ketika ada acara gak semuanya hadir disitu Betul Ada yang waktunya acara tidur di hotel Diselesaian baru siarah gitu Jadi kan banyak yang begitu biasanya Betul Pernah ada yang sustu berdasarkan kendaraan yang masuk Ke area hall Di masa itu Itu mungkin sekitar 200 ribu Yang ke area hall ataupun ke hotel-hotel Dari skala penuhnya hotel ya Pernah ada salah satu Yang menghitung kurang lebih seperti itu Masya Allah 200 ribu setiap tahun datang Ya Allah Anak sendiri pernah kesana Subhanallah dari jam 3 Udah penuh Bahan udah ada yang tidur di jalan Masya Allah Semua rangkaian acara Selama 3 hari 3 malam itu penuh Wah meriah sekali Pemirsa wajib datang Insya Allah Mudah-mudahan dapat keberkahan Amin Tahun ini insya Allah dibuka Tahun ini dibuka insya Allah Sudah 3 tahun gak dibuka Aduh kangen banget Rasanya Habib Boleh sedikit cerita tentang Habib Anis Habsy Habib Anis atau itu hallnya hall Habib Ali ya Hallnya hall Habib Ali bin Muhammad Al-Habsy Kakeknya Habib Anis Hadirin sebanyak itu tentu merupakan orang yang spesial Orang yang soleh Barangkali boleh sedikit-sedikit aja cerita sebelum kita masuk ke tema utama ini Jadi kalau kita mau membahas tentang Habib Ali bin Muhammad Al-Habsy Beliau salah seorang ulama Yang kurang lebih wafat 110 tahunnya lalu lah kurang lebih segitu Habib Ali itu dididik oleh ayahnya Yang merupakan mufti Haromen Itu Habib Muhammad bin Hussein Al-Habsy Itu mufti Haromen Bahkan sanat ilmu ulama Nusantara itu ke Habib Muhammad bin Hussein ini Semua se-Indonesia Rata-rata Jadi berguru yang Syekh Mahfud Termas Kemudian juga G.H.H.H.M.A.S.A.R.I Dan beberapa ulama lainnya Syekh Yasin Al-Fadani Itu sanat keilmuannya itu sampai ke Habib Muhammad bin Hussein Al-Habsy Jadi itu pernah Aki Haji Hashim Ash'ari Itu dalam perjalanannya beliau dari Jumbang ke Tegal Itu pernah mampir di kota Solo Kemudian mengatakan pada Habib Alwi ketika itu Habib saya murid Paman Antum Saya muridnya Habib Hussein bin Muhammad bin Hussein Al-Habsy Itu Habib Muhammad bin Hussein Al-Habsy adalah seorang ulama yang luar biasa Habib Ali sempat tinggal di Altur Umud masa kecilnya Kemudian setelah itu beliau tinggal di Mekah Kemudian ke Altur Umud lagi Dan tepatnya di kota Sewon itu beliau mulai berdakwah Berdakwah, ngajar, sekomah Sampai akhirnya Empat tahun mungkin sebelum wafatnya beliau Beliau punya satu karya yang sangat luar biasa Yaitu Malid Simtudurur Memang Para ulama ketika itu Banyak yang menggelari Habib Ali itu Hamilu liwai muhabbadil muhammadiyah Pemegang bendera cinta Rasulullah SAW Beliau itu punya hubungan yang Istimewa dengan Rasulullah Bahkan beberapa manuskrip Tentang kalam-kalam beliau Atau kalam-kalam salaf Orang sezaman dengan beliau Di antara kisimewaannya Habib Ali itu Bukan hanya sekedar beliau mimpi Rasul Namun banyak orang yang di sekitar beliau itu Bermimpi bertemu Rasulullah Dan Rasulullah menyatakan ini adalah Keturunanku yang beliau aku cintai saat ini Dan karena itulah akhirnya Jadi bukan kesaksian beliau sendiri Kesaksian orang-orang Orang-orang yang di sekitarnya ketika itu Jadi memang karena itulah Akhirnya beliau punya satu gedudukan yang Beliau itu ibaratnya Makanatisul Qulub Kan menjadi magnetnya para hati Sehingga akhirnya banyak yang cintai dengan beliau Kemudian maulidnya pun juga dibaca di mana-mana kan Betul, betul Di Jakarta dibaca, di Sulu dibaca Bahkan kita pernah ke Gunung Bromo Itu lokasi udah paling tinggi itu Udah gak ada tetangganya lagi Sampai disana baca maulid semtudurur Tapi memang juga tahu dari mana ini Itu pendaki apa warga sekitar situ? Warga sekitar Yang majidnya udah di ujung Gak ada tetangga itu Baca ratif al-hadad dan baca maulid semtudurur Kita hampir iran Tahu dari mana ini Kok bisa mengamalkan maulid Kalau dihayati syair-syair beliau Masya Allah Bikin kita tuh Nyus Jadi rata-rata memang syair Cinta Rasul Cinta kepada guru beliau Kan beliau tuh sampai Ada satu bagian syairnya tuh yang Orang itu sampai Apa ya Bergetar Begitulah Surga itu Tidak Aku gak rindu masuk surga Karena sifat-sifat tentang surga Yang Bidadarinya Atau makanannya Enggak Tapi aku itu Merindukan surga Karena kekasihku Rasul Rasulullah SAW Itu berada di dalam surga Ungkapan-ungkapan Cinta yang dalam Yang akhirnya Beliau menjadi Perantara Untuk orang Mengenal dan mencintai Rasulullah SAW Mungkin kurang lebihnya Begitu Sebegitu besar Cinta beliau Sama Nabi Muhammad SAW Sehingga Allah SWT Angkat derajat beliau Sehingga Ya tadi Tiap tahun Puluhan ribu Orang Bahkan ratusan ribu Tadi datang ke Solo Untuk Mengingat Mengenang Sejarah beliau Ini adalah contoh Orang yang Tepat Dalam menggunakan Cintanya Betul Nah Nyambung ke tema hari ini Permintaan Habib Musin Asagaf Dan tim Nabawi TV Kita sebut aja Biar gak datang dari saya Kita hari ini akan Membahas tentang Tema cinta Oke Masya Allah Ini Ini tema yang Ngeri-ngeri sedap Sebetulnya Betul Betul Habib Masya Allah Cinta itu Kalau Banyak orang Nanya ke Al-Fagir Cinta itu hukumnya apa sih Anak jawab Cinta gak ada hukumnya Emang ada hukum yang mengatur cinta Hukum syariat islam yang mengatur cinta Saya pernah dapet Pertanyaan Ketika Ngisi suatu kajian Agak unik pertanyaannya Itu Habib Bagaimana hukumnya Mencintai suami orang Bingung kita Ini mau jawabnya Ini mau kita jawab Boleh Ya nanti Terjadi sesuatu yang gak diinginkan Betul Mau kita jawab Gak boleh ya Amanat ilmiah Kita tuh harus menyampaikan Apa adanya Betul Kalau cintanya Itu gak ada hukumnya Betul Betul Tapi ekspresi Untuk menyatakan cinta Itu yang ada hukumnya Sama kayak kita Makan Makan hukumnya Mubah Ya Tapi bagaimana kita mendapatkan makanan Makanan itu Dan apa yang dimakan Betul Itu yang Jadi Nah cinta gak ada hukumnya Betul Cinta gak ada hukumnya Tapi bagaimana mengekspresikan cinta Itu yang Yang dihukumi disitu Yang mengekspresikan cinta Dengan cara-cara yang baik Ya berarti kita hukumi halal Yang mengekspresikan cinta Dengan cara yang dilarang oleh syariat Itu berarti hukumnya Haram Berarti kurang lebih kembali kepada Cara mengekspresikan cintanya Betul Makanya termasuk orang yang dianggap mati syahid itu Ketika orang mati dan memendam cinta Iya Mati memendam cinta Dia gak mau sampai berbuat yang haram Atas nama cinta Dan dia sampai mati karena itu Maka itu termasuk orang yang Mati syahid Masya Allah Jadi cinta dipendam boleh Ya boleh aja Maka menahan diri dari melakukan Jangan sampai berbuat sesuatu yang haram Mati syahid tuh Bayangin Mati syahid Masya Allah Sebelum kita membahas hukum halal haram Sebenernya cinta itu definisinya apa Cinta itu apa Cinta itu apa ya Para ulama itu memang Mendefinisikan cinta banyak Ya tapi kalau bisa kita Ambil kesimpulannya Cinta itu ya keterikatan hati Dengan sesuatu Ya Jadi Orang lebih bahasa simpelnya kan Kita kan Podcast gak usah membahas yang berat-berat Repot nanti ya Betul Betul Simpelnya itu keterikatan hati Terhadap sesuatu Seperti Orang yang cinta dengan seseorang Maka hatinya dia Akan Lari kesana terus Akan lari kesana terus Contoh Dia cinta sama seorang Yang suka warna pink Setiap dia lihat warna pink Ingat orang itu Betul Karena ada keterikatan Betul Keterikatan hati Nah ada keterikatan hati Itu namanya cinta seperti itu Jadi bahasa simpelnya seperti itu Dimana hati kita itu Cenderung Condong kesana Dan ada keterikatan hati disitu Berarti kita sudah cinta Oh ya Allah Kalau kita terikat Pagi-pagi bangun tidur Mikirin utang Siang-siang kerja Mikirin gimana kerja Supaya dapat uang Kemudian mau tidur Kita pikirin besok gimana Cara nyari uang Itu kan artinya keterikatan Berarti kita lagi mencintai uang Mencintai dunia Tadi itu Mencintai dunia Kecuali kalau memang ya Kecuali kalau memang gini Kita juga kadang-kadang kan ada Saya di Solo kumpul Sama anak muda Betul Sama saya juga Apa Curhatannya kan macem-macem Betul Orang pengen punya rumah gede Mobil mewah Itu cinta dunia apa enggak Tergantung Yang ada di pikiranmu Apa Kalau kamu udah dapet Rumah gede Mobil mewah itu Iya Ya pokoknya asik Ya berarti cinta dunia Pokoknya asik ya Pokoknya asik kan punya Punya duit banyak Asik kan Mau apa-apa bisa Ya cinta dunia Tapi kalau yang kamu pikirkan itu Saya pengen punya rumah besar Buat apa Oh buat nyambut tamu Oh buat tempat musafir-musafir Yang pergi biar bisa Saya jamu Saya pengen punya duit Biar saya jadi manfaat Untuk orang lain Itu akhirat Itu akhirat Itu bukan dunia Artinya dia Suka hal itu sebagai sarana aja Sebagai sarana Jadi Dunianya nyejadikan kendaraannya Untuk dia meraih Kedudukan tinggi di akhirat Ada masalah Kalau semacam itu Ada Kalau ada cinta Ada syahwat Atau bahasa Indonesia nya Nafsu Beda gak Antara cinta sama syahwat Beda Beda Cinta itu Sama syahwat beda Bedanya apa Jadi gini Jangan Kadang-kadang Banyak yang salah Mengatasnamakan Syahwat itu Dianggap sebagai cinta Itu yang keliru Itu yang keliru Hakikat cinta itu Kalau kata para ulama La yan qusu bil jafa Wa la yazdadu bil wafa Artinya Cinta itu Gak berkurang Sekalipun dia mendapatkan Perlakuan buruk Dan gak bertambah Sekalipun dia mendapatkan kebaikan Full Mentok Itu baru hakikatnya cinta Syahwat tuh gak gitu Seneng Kenapa Ya karena urusannya Rata-rata fisik Betul Karena biologis Kebutuhan biologis ya Begitu fisiknya berubah Syahwatnya bisa hilang Hilang Bahkan fisik tanpa berubah pun Karena terlalu sering Bisa hilang kok Awalnya dia Seneng Karena penasaran Karena bosan Bosen kan bisa hilang syahwatnya Nah itu Nama syahwatnya Kalau cinta Gak hilang Gak berkurang Sekalipun dapat perlakuan buruk Dan gak bertambah Sekalipun Mendapatkan kebaikan Perlakuan Makanya Kita ini Berat Kalau mau ngaku cinta Berat Kalau tanya tentang cinta Kita bilangnya Baru belajar cinta Jangan ngaku cinta Baru belajar cinta Masya Kalau memang cinta itu Seagung itu Maksudnya Maknanya Sedalam itu Bagaimana kita Sebagai seorang muslim Seharusnya Menggunakan cinta Gunakan untuk Sesuatu yang positif Gunakan untuk Sesuatu yang positif Berarti Manusia itu Manusia itu Akan Cenderung Mencintai sesuatu Maka Gunakan cinta Kita itu Cinta yang akan Mendatangkan manfaat Juga di akhirat Saya pernah baca Keterangan Di satu kitab Ini Gak berat kok Mesti Gampang Dicernah ini Di kitab Syarah Sahih Bukhari Karya Ibn Hajar Ketika membahas Hadis Orang akan Mendapatkan Kelezatan iman Itu syaratnya Tiga Di antaranya Allah dan Rasulnya Lebih dia cintai Dibandingkan Apapun selain Keduanya Untuk diterangkan Ibn Hajar Yang dimaksud Mencintai Allah Dan Rasulnya Di sini Itu Hubbul akli Cinta karena akal Cinta itu Dibagi jadi dua Karena akal Ada hubbul Tabi'i Ada hubbul akli Cinta karena Wata Cinta karena akal Karena watak itu Gak perlu pakai belajar Bapak punya anak Pasti cinta sama anaknya Sudah natural Sudah natural Jadi gak ada Bagaimana ya Saya mencintai anak saya Gak ada Gak ada Gak ada begitu Sudah pasti ya Sudah pasti Tapi kalau cinta Allah Cinta Rasul Itu harus pakai akal Sama Seperti Orang yang sakit Dia akan rela Minum obat yang pahit Iya Kenapa? Bahkan dia suka Om obat yang pahit itu Kenapa? Karena dia tahu Di situ ada kesembuhannya Dia tahu manfaatnya Tahu manfaatnya Begitu juga Itu berarti akal Apa tabiat? Akal Akal Itu akal Karena kan berpikir Iya Kalau dia cuma selera Obat pahit Gak mau dia Obat pahit kok Ngapain saya minum? Betul Berarti nyaris mustahil Ada orang yang cinta Sama Allah dan Rasulnya Tanpa melalui Proses akal Ada ya Kalau anugerah Allah Ta'ala Bisa jadi Seperti itu Karena memang Awliya-awliya Allah itu Punya kekhususan tersendiri Seperti manakab Yang syablu Godir El Jilani Beliau ketika dilahirkan Ketika bulan Ramadan Beliau gak pernah mau minum susu Di siang hari Kenapa? Memang dijaga Sekalipun bayi Gak minum susu ibu Karena menghormati Ramadan Puasa Gak puasa Tapi menghormati Ramadan Gak bisa dikatakan puasa Mesti bayi kok Iya-iya Jadi kan memang Ada orang spesial Nah tapi kan langkah itu Langkah betul Itu kan langkah Yang umum Yang umum ini Ya kita harus melalui Proses akal Jadi Ngapain kita cinta Sama apapun Sama Allah dan Rasulnya Sedangkan Yang betul-betul Mencinta kita itu Allah dan Rasulnya Yang cinta Permanfaat kepada kita itu Ya Allah dan Rasulnya Ngapain kita cinta Sama yang lain Betul Nah kalau manusia itu Menggunakan akalnya Betapa kita ini Udah dimanja sama Allah Kita berbuat dosa Dikasih naibat Ya Allah Kayak bayangin coba Setiap Kita berbuat dosa Langsung dapat azab Hancur badan kita Betul Gak kuat badan kita kan Betul-betul Iya kan Bahkan kita berdosa Bayangin aja nih Iya-iya Jalan-jalan Mungkin lagi jalan di mal Oke-oke Di mal itu kan Pakaiannya kan Macem-macem ya Yang yang pake hijab Ada Yang gak pake hijab Banyak Banyak Kemudian kita Kalau sekali Gak sengaja Ngeliat Sekali kan gak apa-apa Betul Tapi kalau ngeliat Terus melotot kan Baru dosa ya Setiap kita melotot Mata kita jadi minus satu Kira-kira udah minus Berapa di mata kita Kira-kira udah Buta Buta Kita ini Maksiat Mesti kasih nekmat Allah sudah Memajakan kita Seperti itu Masa kita gak bisa sih Menemukan cara Untuk mencintai Allah Dalam kehidupan kita Seperti perjuangannya Nabi Muhammad Bila mencintai kita Bahkan sebelum kita ini Diwujudkan Memikirkan umatnya Mendoakan umatnya Seperti itu Dengan proses akal ini Maka akan Ketemu Orang Cara untuk mencintai Allah dan Rasulnya Melebihi apapun Selain keduanya Nah kalau dia sudah Bisa mencintai Allah Dan Rasulnya Baru dia boleh Mengatakan Saya mencintai Karena Allah Sekarang kan gak Gaya buat status Betul Atau Ngerayu Saya mencintai Karena Allah Cinta Allahnya aja Belum kok mencintai Karena Allah Iya kan Betul Ya Allah kan Mencintai kamu Karena Allah Tapi ngomongnya Lewat chat Berkhulwat Dalam tanda kutip Salah juga Dia bermaksiat Tapi Kan lucu ya Saya mencintai Karena Allah Tapi dia gak cinta Sama Allah Iya Kan gak masuk akal Kalau begitu Betul Iya tadi Abib Bener banget Sedikit Nampul Makanya saya tertegung Dua detik tadi Masya Allah Betapa Allah S.W.T Untung dua detik Gak lama Lama-lama bisa Bisa bubar Bisa bubar Buru abis listrik AC mati Jadi Abib tadi bilang Bahwa bagaimana Allah S.W.T Bahkan mencintai kita Menunjukkan cinta Dan rahmatnya Saat kita berbuat dosa Bayangkan kita Menggunakan Fasilitas Kita saat berdosa pun Pakai fasilitas Dari Allah S.W.T Kita berdosa Misalnya ngeliat Hal-hal yang Berbau-bau syahwat Lewat HP Matanya dari Allah Pulsanya Kuotanya Rezeki dari Allah Kita makan Makanan haram Lidahnya Kita bisa menikmati Makanan itu Dari Allah S.W.T Kita bisa Ngambil harta Bukan pada hak kita Kekuasaannya Diberi dari Allah S.W.T Gimana Allah S.W.T Kasih sayangnya Bahkan ketika kita Berlaku maksiat Masya Allah Jadi kita ini Apa ya Bahasa paling tepat itu Kita dimanjakan Sama Allah Betul Sama Allah Jadi ya Kelewatan lah Kalau sampai kita Kepebelasan Itu aja Kelewatan Betul Jadi kesimpulannya lah Orang yang berakal Sehat Tidak mungkin Tidak cinta sama Allah Dan Rasulnya Kurang lebih Kurang lebih seperti itu lah Oke sekarang Beralih ke syahwat Kalau tadi kita Udah cinta sama Allah Dan Rasulnya Lantas syahwat itu Apa Syahwat itu Lebih ke Hawa nafsu ya Hawa nafsu Jadi Syahwat itu Sesuatu yang Natural Memang ada Dalam diri manusia Makanya Syahwat tersebut Disalurkan Melalui jalur Yang Di Atau Dalam syariat Jadi Jadi syariat itu Datang Bukan Untuk Memusnahkan syahwat Karena kalau syahwat Musnah bahaya Bosan hidup Ya Pertama Terus orang Buka Buka warung Gak ada yang lari Bener Syahwat itu kan macam-macam Ada syahwat Makanan Ada syahwat Hubungan biologis Dan lain sebagainya Syahwat itu Hal harus penting Itu ada dalam kehidupan Tapi syariat ini Datang Untuk Mengatur syahwat Artinya kita Bukannya harus Mematikan syahwat Bukan mematikan Tapi mengatur Syahwat tersebut Menjinakan Jadi Kita Yang mengatur syahwat Bukan syahwat yang mengatur kita Gitu Itu Namanya syahwat Jadi syariat datang Untuk mengatur Terus Syahwat Senang Dengan lawan jenis Itu syahwat Diatur 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 Ya harus ada hubungan Pernikahan Pernikahan itu ada syarat-syaratnya Dan sebagainya Satu juga Untuk hubungan suami istrinya pun Juga diatur Bukan maaf Kalau Lagi Sedang dalam Menstruasi Kan gak boleh berhubungan suami Kan diatur Semuanya itu dalam syariat Betul Jadi Jangan sampai Seseorang Yang mengikuti syariat Itu Dia terkesan Sebagai buddhanya syahwat Tetapi justru dia Yang bisa memperbudak syahwatnya dia Bukan dia diperbudak Sama syahwatnya dia Ada Berapa jenis Objek syahwat Kan tadi habis bilang Gak cuman Lawan jenis Lawan jenis Kemudian Makanan Syahwat pengen ngomong Iya kan Pengen-pengen ngomong Syahwat pengen dikenal orang Banyak Itu Gak bisa Unlimited itu Jenisnya Pokoknya segala sesuatu yang Sifatnya Kecenderungan hawa nafsu Hwa nafsu itu syahwat Itu sering ditunggangi sama syahwat Oh begitu ya Memang apalagi syahwat keterkenalan Itu syahwat yang gak ada ujungnya Kalau makan kita ada kenyang Ada kenyangnya Kalau berhubungan barangkali ada capeknya Ada capeknya Kalau Apa lagi misalnya Ya harta kita udah ada bosannya Begitu Mobil Mobil bagus Makin bagus Tapi terkenal Gak ada ujungnya Ya kayaknya Apa Cinta jadi gini Gila hormat Jadi Orang kalau dia itu cinta sama harta Iya Mengorbankan semuanya Untuk mendapatkan harta Betul Agamanya pun dikorbankan Allah Nabi Allah Tapi kalau orang udah cinta sama kedudukan Dia mengorbankan Agamanya Pas mengorbankan hartanya Demi untuk mencari kedudukan Makanya sampai-sampai ada pembahasan di kitab Tasawuf Terakhir yang keluar dari orang yang akan ditunjuk dari kekasih Allah Ta'ala Adalah cintanya dia terhadap kedudukan Yang terakhir dikeluarkan Ya Allah Bahaya itu ya Bagaimana kita melatih diri supaya bisa Mengontrol syahwat Supaya kita gak terjerumus gitu Dalam Kesahwatan Dalam kesahwatan Tidak terjerumus dalam mengikuti syahwat Ya jadi Tentunya begini ya Tentunya Jadi kalau Nafsu itu Ibarat kuda Ya Nah nafsu itu Jadi gini Kita harus punya ilmu ya Kita harus punya Ilmu Punya ilmu Karena dengan ilmu itu Nanti kita bisa ngontrol diri kita Diri kita Makanya Tidak ada kata berhenti untuk cari ilmu Nah Karena sekalipun orang sudah tua tuh Tetap bisa dapet kudaan syahwat Syahwat pengen selalu dihormati Itu syahwat Iya Iya kan Betul Pernah ada yang tanya Saya udah usia tua Masih perlu cari ilmu atau enggak Kita akan jawab Ya Qusnul Khotimah tuh juga pakai ilmu Hmm Jadi Gak bisa kamu mempersiapkan dirimu Untuk bisa khusnul Khotimah Tapi kamu gak punya modal ilmu gak bisa Gak bisa Rintangan itu banyak Iya Tadi pengen dihormati dan lain Dan lain sebagainya Itu termasuk salah satu Penyakit-penyakit hati Penyakit hati kan macem-macem Betul Obatnya penyakit hati itu apa Obatnya penyakit hati itu Di antaranya adalah dengan ilmu tadi Jadi pertama Walaupun ada obat dengan amal Seperti orang kalau Rajin pikir Insya Allah hatinya bisa bersih Ada Namun obatnya juga harus dipikirkan dengan ilmunya Nah pertama pokoknya Kalau kita mau bisa mengendalikan syahwat dengan ilmu Harus punya modal ilmu Harus punya modal ilmu Ini caranya ini Dan harus selalu dituntut Karena memang sampai mati Selalu ada goda Karena selalu kita perlu ilmu Kita selalu perlu ilmu Sampai kapanpun juga Yang kedua Yang kedua tentunya ya Minta petunjuk Allah Ta'ala ya Tapi itu kan juga masuk kategori ilmu juga sih Tahunya harus menunjukkan juga lewat ilmu juga Bib Ini seru banget Kalau kita berbicara masalah syahwat ya Maksudannya Gimana cara kita mengontrol syahwat Ada satu syahwat yang Sulit dikontrol sama anak muda Zaman sekarang Cahwat kepada lawan jenis Dan ada pendapat Satu orang Yang lumayan bikin kontroversial Katanya Kalau orang nikah Eh kalau orang pacaran Tapi tujuannya nikah Itu gak apa-apa Itu gimana menurut Habib Gini Kita kalau mau bicara tentang sesuatu Dan kita Mau menghukuminya Kita harus sepakat dulu Maksud pacaran itu apa disitu Ya Kalau cuma sekedar saling kenal Say hello Ataupun Nanti setelah itu ketemu Tetap disitu bertiga Gak berdua ada mahrum Hanya sekedar itu Jadi Fulan seneng dengan Fulanah Ya Dia datang ngelamar Saya tuh lamar yang diterima Kemudian saya tuh Atau lamar yang diterima Jadi dia Datang kesana Ngobrol bertiga Misalkan Ngobrol bertiga Misalkan Tanpa ada syahwat ya Tanpa ada syahwat yang berdua Sampai Harus memandang wajahnya terus Seneng Tentang-tentang gitu ya Hanya sekedar itu Tidak ada aturan yang melanggar syariat Dalam pacaran itu Ya kita gak akan Bilang pacaran melanggar syariat Iya Cuma Apa ada pacaran yang begitu Kayaknya gak ada Kalau kita pahami pacaran secara umum Saya mau nanya nih Apa ada pacaran yang begitu Gak ada Pacarannya Tereponan Yang ada diusir satu orang Udah Ngapain sih Mau berdua lagi Tereponan Chat-chatan Betul Ketemuan Betul Habis itu nanti Sleep call-an Sleep call tuh Sleep call apa? Telepon Sampe ketiduran dua-dua Wah apalagi Sleep call tuh Kalau anak jaksel Iya Kalau jadi Sekarang model pacaran Tanpa ngelanggar syariat Ada gak? Gak ada kan? Gak ada kayaknya Sesuatu yang haram Itu tidak mungkin bisa berubah menjadi halal Karena tujuannya baik Iya 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 kan? Betul Jadi Syariat itu mengajarkan Perantara dan tujuan tuh hukumnya sama Kalau kamu tujuannya baik Maka perantaramu juga harus baik Tujuan menikah Baik Perantaranya haram Ya jadinya kan gak baik Tetap Perantaranya tetap haram Iya Jadi gak boleh Pacaran dengan bahasa anak muda zaman now Betul Yang sampai akhirnya itu ngelanggar syariat Sekalipun tujuannya nikah Tetap tidak boleh dibenarkan yang semacam itu Tapi Alasan anak muda Zaman sekarang Kalau gak pacaran Kayak beli kucing dalam karung dong Bagaimana? Gini Kita datang ke rumah si calon tuh Si perempuan tuh Di situ kita lihat Aslinya boleh 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 nanti Dianjurkan tuh kan harus terbuka wajah dan tangannya Tangannya nih Tampak tangannya nih Batasnya itu wajah sama Tampak tangan nih Siap-siap Di sini nanti bisa kelihatan Kadang-kadang maaf nih Maaf Kenapa wajah dan tangan Kadang-kadang Wajah bisa dipoles Iya betul Iya kan Tangan kan asli itu Betul Dan wajah putih tangan hitam nanti Iya benar-benar Kan nanti kan kelihatan Saya tuh Boleh Ngobrol Ber tiga Ngobrol Sekedar Sebelo tanya-tanya dan sebagainya Boleh Sekedar itu Setelah kita tahu pemikirannya Ternyata hal-hal yang prinsip itu sama Yaudah Bertiga tuh tujuannya Biar gak kholwat Biar gak kholwat Biar gak kholwat Iya 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 Oke jadi bertiga lah ya Biar aman Biar gak ada Ya terjadi Yang tidak diinginkan Betul sekali Ada satu orang Yang menjadi Bodyguard ya Penjaga Masya Allah Masya Allah Ya Allah Bib ini ada pertanyaan nih Dari netizen Masya Allah Habib apakah Lebih baik Menikahi orang yang Kita cintai Atau menikahi orang yang Mencintai kita Wah Ini Pertanyaan berat nih Kalau sebenarnya Lo bisa milih ya Lebih baik mencintai Orang Maaf menikahi orang yang Kita cintai Dan dia mencintai kita Iya betul Idealnya begitu Tapi kadang-kadang Harus milih Kadang-kadang kita cinta Dia enggak Kadang-kadang dia cinta Kita enggak Kadang-kadang kita cinta Dia cinta Orang tua kita enggak Gak Gak disetujui Bagaimana Gini Kalau pertanyaannya antara Menikahi Orang yang kita cintai Atau yang dia cinta Sama kita Betul Maka Ya kita akan Kembalikin kepada Si penanya Menurut kamu Lebih mudah mana Membuat orang Yang enggak cinta Sama kamu Jadi cinta Atau Memunculkan rasa Cinta Darimu Kepada orang Yang mungkin Kamu belum cinta Berat itu pertanyaan Karena Dua-duanya Sama-sama Susah Kan kembalinya Kesitu juga Tapi akhirnya Kalau kita Pikir-pikir ya Ya Pikir-pikir Ternyata Kedudukan di cinta Itu lebih tinggi Sebetulnya Kedudukan di cinta Itu lebih tinggi Kenapa Karena Jadi Umpama ya Umpama ya Anak yang mencintai Orang tua Sama dicintai orang tua Itu lebih keren mana Dicintai orang tua Dicintai kan Jadi Kalau Mencintai Semua orang bisa Tapi Mendapatkan cinta Enggak semua orang bisa Jadi Ketika ada Pilihannya Orang yang kita Cintai Atau yang dia Mencintai Kita pilihnya Seperti itu Mungkin Kalau diukur Pakai akal Ya Lebih gampang Kita Memunculkan cinta Dari kita Dari kita Kepada Orang yang awalnya Belum kita cintai Daripada kita Memaksakan orang lain Untuk jadi cinta Karena Pikiran orang Perbuatan orang Itu bukan ranah kita Betul Yang bisa kita Rubah itu diri kita Sendiri Kalau orang lain Sudah cinta Enak Kita gak usah Ngubah orang Tinggal ngubah Tinggal ngubah Dari kita sendiri Lagian Pertanyaannya sekarang Berlanjut Apakah besar cinta itu Dimunculkan Bisa Bisa Kan tadi Habib sebutin Ada yang ugly Ada yang apa Ada yang tobi Ada yang tobi Karena yang ugly Kan berarti ada usaha Ada usaha Ada usaha Dengan kita Ingat kebaikannya Setelah itu Kita mudah bersyukur Alhamdulillah Saya dapat Jodoh Orang yang mencintai saya Coba kalau saya Dapat jodoh Orang yang gak cinta Sama saya Betapa susahnya Betapa makan Artinya itu Akhirnya Mungkin dari situ Akan bisa timbul Rasa cinta Ya Allah Bib Salaf dulu Ada gak Kisah-kisah cinta Yang Bisa Kita pelajari Dari para salaf Barangkali Kalau ada Kita bisa Ambil pelajarannya Tentang Kisah cinta Ya Jadi Apa ini Pertanyaan Saya berat Yang Saya pernah Dengar Jadi Ayahnya Habib Ali Habib Muhammad Bin Hussein itu Dia pernah Ngelamar Cewek Ditolak Ya Allah Setingkat Habib Ali Pernah Ditolak Ayahnya Ayahnya Habib Muhammad Bin Hussein Itu pernah Melamar Satu orang Perempuan Dan Ditolak Ketika itu Karena apa Karena Ketika itu Ayahnya Nganggap Ah Muhammad Bin Hussein Orang biasa Bukan orang alim Saya gak mau Nikian putri saya Semua orang biasa Akhirnya Karena Lamaran Ditolak Ini Habib Muhammad Bin Hussein Belajar Ini awalnya Beliau Gak cari ilmu Gak belajar Gak konsen Belajar ilmu agama Tapi karena Lamaran Ditolak Akhirnya Terpacu Untuk belajar ilmu Agama Beliau keliling Kemana Belajar Belajar Sampai sudah Alim kembali Ke kota Yang ngajar Di antara Muridnya Orang yang pernah Nolak beliau Ya Allah Itu kan Akhirnya Istilahnya Apa ya Puas Ya kan Ini kan Nih nih Nolak gue Sekarang Jadi murid gue Kan sekarang Begitu Itu bahkan Akhirnya Yang dulu Pernah nolak Itu Kirim surat Ke Habib Muhammad Tolong Sediakan Waktu Untuk saya Saya mau Belajar Privat Yang jawab Keluarga Habib Muhammad Katanya Kamu gak Mau nikahin Putrimu Sama dia Kok sekarang Minta Belajar Privat Sama Orang tadi Kemudian Jawab Sekarang Pilih Putriku Yang mana Yang mana Dia mau Saya langsung Nikahin Akhirnya Nggak nikah Tapi Tetap gak nikah Sama Putri Jadi Kadang-kadang Jadi Lamaran Ditolak Itu jangan Dianggap Suatu hal yang negatif Ini kan kisah cinta 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 bertepuk Sebelah tangan Tapi karena Cinta yang bertepuk Sebelah tangan Akhirnya menjadi Seorang Ulama Apakah Belajarnya Itu gak Ehlas Sekalipun Awal Motivasi Beliau itu Karena urusan Cinta Tapi ketika Ilmu sudah Masuk dalam Hati Maka Ilmu sudah Masuk dalam Hati itu Yang akan Menjadikan Beliau itu Menjadi Seorang yang Ikhlas Punctunya Pak Ikhlasannya Ketika beliau Sudah Jadi orang yang Hebat Beliau gak Mengejar Cinta Lamanya Lagi Tapi beliau Mengejar Cintanya Allah Ta'ala Kenapa Dengan mencari Calon perempuan Calon istri Yang bisa Beliau Jadikan Untuk Partner Da'wah beliau Jadi sudah Bukan Memilih Istri Seperti beliau Yang dulu Memilih istri Seperti beliau Yang telah Menjadi orang Yang berumur Yang telah Mengemban Amanat da'wah Tersebut Allahuakbar Masih ada Waktu gak Masih ada 26 pertanyaan Kalau masih ada Enggak ya Sudah habis Masya Allah Karena sebenarnya Banyak mau nanya Mumpung ketemu Masya Allah Tapi Waktu sudah Memisahkan kita Berdua Insya Allah Mudah-mudahan Di pertemuan berikutnya Insya Allah Baik Pemirsa Nabawi TV Saya Isha Al-Kaf Beserta Kru yang bertugas Mohon nundur diri Mari sama-sama Kita tutup Dengan membaca doa Kafar Tutul Majlis Subhanallahumma Bihamdi Kasya doa Laylan Tastafir Kautu Bilaik Wassalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Wabarakatuh Walakpana Wabarakatuh 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 Terima kasih.